Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah jebakan yang sangat layak untuk Anda bergunakan dalam permainan jatuh Anda. E4 C6 Ini adalah pertahanan tarokan. Jalur utama di sini putih D4 dan hitam D5. Putih kuda C3, hitam D5 pukul A4. Putih pukul B4, hitam kuda F6. Dan putih menteri D3 melindungi kuda di E4. Di sini hitam memainkan E5. Dia merupakan satu bidak tentu dengan maksud tertentu. Sekarang kita pukul bidak E5. Coba teman-teman perhatikan di sini ada dua kemungkinan hitam. Pukul menteri atau skat ke A5. Sekarang, seandainya pukul menteri, putih gajah pukul menteri D3, hitam pukul kuda D4. Putih gajah pukul D4, hitam pukul D7 mengancam bidak E5 dan putih F4. Nah, itulah selanjutnya dari seri yang pertama tadi. Dan di sini posisi putih lebih unggul dengan kemenangan perkembangan dan menang 1-3. Nah, sekarang pilihan kedua hitam. Menteri sekat ke A5, putih tutup pakai pajak kedua, dan hitam memangkan bidak yang dikorbankan dia tadi. Dan bidaknya sudah kembali. Nah, sekarang coba kita lihat. Kuda kita di E4 terancam karena menteri dan kuda sudah mengancam bidak E4. Sementara putih hanya menteri yang membela kuda di E4. Di sini kita rokade. Kita lihat sekarang. Hitam melihat kuda di E4 yang gratis. Kalau dia pukul dengan menteri tidak mungkin karena menterinya akan terjebak dengan benteng putih ke E1. Dan dia akan pukul pakai kuda di E4. Nah, coba kita baca pikiran hitam. Kenapa dia mempukul dengan kuda? Tentu dalam pikiran hitam. Setelah dia pukul dengan kuda, kita akan menjalankan benteng ke E1. Kemudian, hitam gajah E6. Kita pukul kuda di E4. Setelah. Dan menteri F6 mengancam bidak di E2. Kita menteri G3 membantu bidak di E2. Dan hitam kuda D7. Nah, itu yang ada dalam sekian hitam. Kenapa dia berani mempukul kuda E4 yang gratis sementara tadi. Sekarang kita lanjutkan pada posisi kuda gratis tadi. Nah, ini posisi saat hitam memakan kuda di E4 tadi. Tentu hitam mengharapkan langkah putih benteng E1. Tapi di sini kita sebagai putih bukan benteng E1, tapi kita akan langkah. Raja ke D8. Dan satu-satunya jalan hitam harus pukul Raja D8. Dan kita double-cut gajah G5. Pilihan hitam ada dua. Raja ke E8 atau Raja ke D2. Dan dari Raja ke E8. Maka kita start ke D8. Dan Raja hitam emas. Di sini kalau Raja lari ke D7. Kita gajah D8. Dan juga Jalan. Nah, teman-teman. Ini jebakan juga sangat layak untuk Anda pergunakan dalam permainan jadul Anda. Karena jebakan ini cukup halus dan tidak tergampang terbaca oleh lawan. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.